Bah Kerto tinggal di desa Ranupane, kejamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sekilas penampilan Bah Kerto memang tak jauh berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat lain di desanya. Namun siapa sangka pria berpakaian sederhana itu adalah seorang miliarder. Meski telah berusia senja, Bah Kerto masih kiat berladang. Dikutip dari Kompas.com, ia memiliki ladang seluas lebih dari 30 hektare. Di ladang itulah, Bah Kerto menanam berbagai macam komoditas pertanian seperti kentang, bawang merah, dan kol. Dari hasil panen, untuk ladang seluas 6 hektare saja misalnya, Bah Kerto bisa memanen 150 ton kentang, yang mana nilainya setara dengan 1,3 miliar rupiah. Uang hasil panen sempat dibelikannya mobil Mitsubishi Pajero Sport secara kontan. Aksi, Bah Kerto sempat viral karena uang yang digunakan untuk membeli mobil mewah itu dimasukkan ke dalam karung beras. Diakui, Bah Kerto, uang sebanyak itu berbobot sekitar 10 kg lebih. Selesai membeli mobil itu, kini Bah Kerto memiliki 2 mobil mewah, 3 truk, dan 3 mobil pickup. Di balik kesuksesannya itu, Bah Kerto ternyata pernah merasakan hidup susah dan memulai semuanya dari nol. Ia mengaku harus menjalani tirakat selama 7 tahun. Kala itu, Bah Kerto bersumpah kepada dirinya sendiri akan tidur di luar rumah sampai dia bisa menyamai harta ayah dan saudara-saudaranya. Padahal suhu diranupane yang terletak di Gunung Semeru itu sangat dingin. Kesungguhan dan niat Bah Kerto mulai mengantarkannya pada kesuksesan di tahun 1983. Panen kentang pertamanya membuahkan hasil yang memuaskan. Hasil panen dibagikan kepada warga dalam bentuk uang koin sebanyak 70 kg. Bah Kerto menuturkan, dari bersedegah itu, kesuksesan demi kesuksesan mulai dicapainya. Nah ya, jual kubis, jual kentang itu punya hasil banyak. Jadi, beli mobil tidak habis pasti. Kebanyakan wangi.